Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya My name is Yunda Fitriasa Or you can call me Yunda Jadi di video kali ini Aku akan sharing sama kalian beberapa Persepsi yang salah tentang Pramugari Jadi aku mau sharing tentang pengalaman aku Sendiri waktu dulu bekerja Sebagai pramugari Dan banyak juga loh, ternyata teman-teman yang Meragukan pekerjaan ini Dan merasa kayak ada banyak Negatifnya Tapi Kembali ke decision kalian Masing-masing, tapi disini aku akan Sharing aja gimana sih dulu Waktu aku kerja Apakah bener begini, apakah bener begitu Pokoknya semuanya akan aku sharing disini Berdasarkan Fakta Yaudah kita mulai aja langsung di Video Pertama Banyak banget yang suka nanyain aku Kenapa sih kak, apa sih Susahnya jadi pramugari itu Kenapa step-step interviewnya itu panjang banget Padahal kan cuma duduk manis aja di pesawat Terus nyampe di destinasi Terus tinggal jalan-jalan Itu sama sekali salah Persepsi seperti itu Memang seringkali aku denger dari Berbagai macam orang yang aku temui Baik waktu aku di pesawat dulu Atau bahkan sekarang yang selama aku Bikin video-video di youtube Jadi aku mau kasih tau Kalau ternyata sebenernya itu Pramugari itu banyak banget pekerjaannya Jadi dari mulai kita masih ada di headquarter atau di kantor Kita ada briefing Terus ada cek dokumen Terus ada Kita juga ditest juga Tentang hafalan kita Atau disebutnya safe talk Terus abis itu nanti kita ada security search Selama kita di pesawat Sebelum penumpang dateng Terus juga menyiapkan welcome drink Untuk misalnya kru yang di business class Atau di first class Terus juga menyiapkan makanan-makanan Yang akan nantinya kalian akan sajikan untuk penumpang Terus juga nanti harus men Pokoknya banyak banget deh Hal-hal yang harus kalian persiapkan Jadi duduk manis di dalam pesawat doang Sama sekali gak benar Belum lagi kalau ada konflik Atau ada komplain Kita harus punya skill problem solving Yang tinggi banget Karena banyak banget hal-hal yang tidak terduga Terjadi di pesawat Misalnya ada medical case juga Kita juga gak tau kan Semua keadaan penumpang itu Semuanya free to fly atau enggak Misalnya awalnya keliatannya oke Ternyata di tengah-tengah perjalanan Misalnya dia mengalami panic attack Atau tiba-tiba ada yang diare Pukah macem-macem banget deh Yang terjadi dalam pesawat Jadi kalau misalnya itu Kita harus mempunyai problem solving Yang sangat kuat Dan juga harus kreatif Gimana caranya kita meyakinkan penumpang Dengan cara yang polite Tapi samping itu juga bisa meyakinkan mereka Yang kedua Adalah Memang bener ya kak Kalau misalnya kita tuh Kalau mau jadi pramugari Harus pacaran sama pilot Terus Kalau misalnya kita mau dapet flight Harus mau sama pilotnya Dia yang pilih salah satu Dia pilih salah satu krunya Jadi gini Namanya pekerjaan sebagai jaji pramugari itu Ada department yang mengontrol Jadwal pramugari atau pramugara Disebutnya adalah crew scheduling Dan pilot pun juga diatur sama crew scheduling Selama aku terbang Aku tidak pernah sama sekali merasakan Yang namanya hal-hal yang dipilih Sama si pilot ini Gak ada Gak ada sama sekali Semuanya itu dikontrol oleh crew controller Atau bagian Yang ngasih flight schedule-nya Jadi Setiap akhir bulan Nanti kita dikasih roster Atau jadwal terbang Nah itu semua yang mengontrol itu Si crew controller itu Nanti mereka yang kasih Aku Berarti aku bulan depan Aku flightnya kesini 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 Dan kalau kita mau tukeran Flightnya Aku harus masuk ke dalam portal Atau website-nya Staff Nah disitu aku harus cari Crew yang Cocok gitu Jadwalnya untuk kita tukeran Dan diperbolehkan sama sistem Jadi semua by system Gak ada yang aku kayak Datang ke kantor Atau bilang Aku maunya terbang sama ini Aku gak mau terbang sama itu Aku gak tau Itu Gossip itu tuh Dari mana asalnya Dan tapi aku gak pernah Merasakan hal itu Dan yang Aku tau Selama kerja Yang ngasih schedule aku adalah Crew scheduling Terus Mereka yang memutuskan Aku bisa terbang ini Aku bisa terbang itu Dan Ada minimum rest Masing-masing Crew Jadi gak mungkin Kalau misalnya Cuma ditentuin oleh Seseorang gitu Kayak ini gak usah terbang sama gue Yang ini terbang sama gue Itu Sama sekali salah Jadi Hati-hati juga sih Menerima Berita Dari Berbagai macam orang ya Aku gak tau Lagi-lagi aku cuman Bicara dari pengalaman aku Selama aku Terbang di Emirates Dan aku udah pernah Merasakan hal itu Dan Selama aku kerja Ya aku kerja Gitu Gak ada yang namanya Harus dengan si ini Harus dengan si itu Jadi ini untuk memberikan Pendapat aku juga Karena aku Kadang-kadang Agak Terganggu juga Gitu Dengan Dengan Pemikiran-pemikiran Seperti ini gitu Padahal Banyak banget Crew disini Yang bener-bener Mau Terbang Mau kerja Ngumpulin Uang Banyak banget Reasonnya Ada yang buat Keluarganya Dia cari nafkah Untuk keluarganya Atau Mendanai Orang tuanya Jadi Janganlah Kalian Menggeneralisasikan Misalnya Ada 1-2 orang Seperti itu Tapi yang jelas Aku kasih tau lagi Kalau di Emirates Dulu itu Semuanya Diatur Oleh Crew scheduling Dan tidak ada Sangkut pautnya Dengan orang-orang lain Yang memutuskan Si ini Si itu Si itu Yang terbang Sama si itu Ada aku Berusaha Seperti ini Bisa menjawab Penasaran kalian Dan semoga Membuka pikiran kalian Semuanya Kalau kita tuh Semuanya By system Begitu Yang pertanyaan ketiga Adalah Gajinya gede Iya Gajinya Memang gede Tapi Di sampingnya tuh Juga Ada tanggung jawab Yang besar sekali Makanya Kalau misalnya Dibilang duduk-duduk Doang Cuma di pesawat Leha-leha Terus nyampe Ketempat Tujuannya Terus dapet gaji gede Itu gaji gede Itu karena Kita tuh Mempunyai resiko Yang tinggi juga Kan selama terbang Kita Bisa Kekurangan tidur Terus Jauh dari keluarga juga Dan juga Kita banyak Mengorbankan Waktu juga Untuk jadi kita sendiri Dan makanya Dengan tanggung jawab Yang besar ini Kita harus menjaga Safety Semua penumpangan Dalam pesawat Makanya aku rasa Gajinya itu Wajar Jadi Bukan gajinya tuh Dengan cuman-cuman Tapi memang Gajinya itu Ada alesannya Karena memang Harus menjaga Safety Para penumpang Dan diri kita sendiri Sebagai guru Gitu Yang keempat Kalau udah berkeluarga Gak bisa Join Jadi pengamugari Yang ini Aku bicara lagi Dengan pengalaman aku Sebagai Waktu aku Dulu bekerja di Emirates Jadi waktu aku Join Emirates itu Aku udah punya anak Udah berkeluarga Dan anak aku Waktu itu umurnya 8 bulan Jadi posisinya Dari awal Aku join Aku udah punya anak Dan aku langsung Kasih tau ke interviewernya juga Kalau aku udah punya anak Dan interviewernya Bilang Kalau misalnya It's fine Gitu Karena memang Kalau untuk Emirates sendiri Memang terbuka Untuk Yang udah mempunyai Anak Atau belum Pokoknya semuanya itu Oke-oke aja Buat Emirates Dan setelah aku Middle East Airlines Seperti Etihad Atau Saudi Airlines Itu juga It's oke Untuk kita yang udah berkeluarga Nah Kalau buat Airlines di Indonesia Setelah aku Memang kalau misalnya Baru Belum punya pengalaman terbang Emang harus Masih single Tapi Kalau misalnya Udah Pernah terbang Biasanya sih Boleh Kalau kalian Udah berkeluarga Atau Sudah punya anak Jadi Masing-masing Airlines Beda-beda Requirementsnya Nanti kalian bisa Cek sendiri Di website mereka Masing-masing Tapi kalau Dari Emirates sendiri Kalau ditanya Pengalaman aku Ya aku memang Join Pas aku Udah punya anak Dan memang Sudah berkeluarga Dan banyak banget Teman-teman aku Disana Yang udah Punya anak Kita baru join Waktu itu Begitu Nah Sekian dulu nih Untuk sharingan Di episode kali ini Dan semoga Kita bisa ketemu lagi Di next video Oh iya Dan semoga Video ini Bermanfaat Buat kalian semuanya Dan jangan lupa Untuk terus Semangat mengejar Mimpi kalian Menjadi pramugari Atau pramugara Oke Jangan lupa juga Untuk di subscribe Channel aku Dan juga Di like videonya Thank you for watching guys And see you next time Bye